Bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijak dan sesuai pada peruntukannya. Di sisi lain validasi data tetap dilakukan guna memastikan bantuan yang disalurkan pemerintah ini tepat sasaran. Dalam beberapa tahun terakhir, ragam jenis bantuan sosial diterima masyarakat kurang mampu. Bantuan ini juga masuk dalam beberapa jenis program kegiatan, mulai dari bantuan PKH, BPNT, PKH-BPNT, dan bantuan beras. Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Haji Suroto menyampaikan, bantuan sosial yang diterima masyarakat melalui berbagai segmen program kegiatan merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat. Adanya bantuan ini juga dinilai cukup membantu mengurangi beban masyarakat, terlebih saat ini harga beras di pasar berada di angka 16.000 rupiah. Bantuan beras di Lombok Timur sendiri digelontorkan pemerintah selama 6 bulan dengan menyasar 155.000 keluarga penerima manfaat. Tentu, hal ini bukan untuk memanjakan masyarakat dengan banyak diberikan bantuan, namun bantuan ini sebagai langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki jaminan akan ketersediaan bahan pangan. Di sisi lain, pemerintah pusat saat ini tidak hanya menyediakan bantuan pangan dan uang, namun juga terdapat bantuan berupa pemberdayaan penguatan ekonomi hingga ekonomi produktif. Seleksi penerima bantuan ini juga terus dilakukan pemerintah daerah, di mana operator desa, SDMPKH, terus melakukan validasi data guna memastikan bantuan dimaksud tepat sasaran. Jadi selama ini, apabila pemerintah tetap memberikan perhatian kepada apa-apa yang sudah dirasakan masyarakat, baik terutama masalah masih relatif, masih ada yang beranggapan mahalnya berbagai macam pokok. Jadi dengan berbagai macam bantuan, seperti beras yang berlangsung terus setiap bulan, bantuan-bantuan kunai juga sudah berlangsung, ada MRP, ada bantuan PKH, ada bantuan sepaku yang berupa kunai. Harapnya semua bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat, sehingga tidak terlalu merasa terbebani dengan naiknya beberapa harga bahan-bahan pokoknya. Kan lihat kalau keadaannya sedang sulit, kan di sebab itu kan dalam kondisi, kalau sudah merasa kesulitan apa-apa sulit, ya harus dikas pemerintah membuat sanitasi membantu bantuan. Kalau mereka dianggap sudah merasa bisa mandiri, ya pasti buatkan program-program sebab pemberdayaan, penguatan ekonomi, ekonomi produktif, itu lain. Jadi sudah pada ada analisa yang tersendiri-sendiri. Jadi kalau memang kondisi sulit, ya harus dibantu. Tapi kalau sudah bisa bergerak, ya harus dikasih-kasih dengan berbagai macam modal usaha dan program-program pemberdayaan yang lain. Suroto juga menambahkan jika bantuan PKH, BPNT, PKH BPNT, PENA, hingga bantuan beras memiliki tujuan yang berbeda, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dimaksud secara bijak dengan sesuai peruntukannya. Ahmad Zulkarnayin, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.